Halo guys balik lagi channelku ya kali ini aku mau main kerusian car driver lagi ya kali ini aku mau ngasih tips buat kalian gimana caranya kalian di awal itu bisa dapetin duit gampang ya buat nanti kedepannya ya Oke untuk tips yang pertama kita langsung ke in game aja ya jadi jadi kita langsung masuk ke gamenya Oke kita langsung aja ke tipsnya ya buat gimana sih caranya biar kalian kalau kedepannya nanti dapat duit gampang ya biar gampang gitu ya sih karena di game ini sebenarnya kalau cari duit memang sedikit sulit ya jadi aku mau kasih tips buat kalian yang yang baru pertama kali main kerusian car driver eh pertama kita masuk ke sini ke dalam kita terus kita menuju ke apa ya ini ya kayak ujian sim ya tapi ujian sim Oke nah disini aku aku mewajibkan apa ya Oke nyaran buat kalian buat bikin surat izin mengudi dulu ya atau lesson ya kenapa kok gitu karena lesson ini nanti ngaruh ke beberapa pekerjaan yang bisa kalian dapat ya terus ada beberapa balapan juga dua yang butuh lesson yang lebih tinggi lagi kelasnya oke oke lesson sendiri ada ada enam ya ada enam dari A sampai F nah untuk lesson yang A sama B itu untuk sorry A sampai C itu untuk kerjaan terus D sampai F itu untuk 8-8 nah untuk A sama B itu khusus buat antar kargo atau kalian kirim-kirim barang ya jadi kalau yang A itu basic kalau B itu expertnya atau bisa dibilang intermediate lah atau mediumnya karena sebenarnya eh di level expertnya ya atau yang lebih kelas yang lebih tinggi lagi kalian butuh sim kelas B sama level driver kalian yang lebih tinggi paling tinggi itu dibutuhin level 30 kalau nggak salah ya nanti kita cek bareng-bareng Oke jadi untuk kirim sim A sama sim B ya untuk lebih expert lagi ya jadi otomatis nanti duit yang kalian dapetin lebih gede lagi Oke terus untuk sim C sim C itu khusus buat menarik itu ya jadi taksi online atau menarik ya hari jadi babang ojol Oke nah dengan D sampai F itu tadi udah aku jelasin itu untuk balapan jadi untuk level yang lebih tinggi lagi butuh sim D sampai F yang nanti hadiahnya lebih tinggi lagi lebih gede lagi gitu ya Oke jadi untuk kalian yang pertama kali main Russian car driver kalian langsung bikin sim dulu karena sim ini lebih gampang ya jadi kalian kerja sambilan sambil bikin sim jadi kalian ngumpulin berapa terus nanti kalian bikin sim karena bikin sim ini kalian nggak bisa langsung semua kelar karena kalian butuh istirahat kalian butuh makan juga jadi stamina nya itu harus bener-bener ada gitu ya Oke kita exit dulu Nah kita sekarang udah itu ya udah sampai di tempat kargo alias kirim-kirim bareng nah disini aku mau kasih lihat untuk kalian apa yang dibutuhin kalau mau kirim kargo jadi untuk awalan kalian tanpa punya sim kalian belum punya sim ya kalian itu bisa antar bareng tapi yang paling atas ini yang hijau ini ya yang buku materi material ini ya jadi sebenarnya kalian tanpa sim itu kalian udah bisa kerja antar bareng terus kalian juga bisa balapan tapi kalau balapan udah keluar semua kalian harus buka atau kalian harus punya sim baru ya jadi nanti aku jelasin ini aku jelasin yang bagian kargo dulu jadi kalian belum punya sim kalian bisa kirim-kirim barang tapi pendapatan kalian atau yang kalian dapetin itu cuma dikit karena cuma bisa yang di bagian atas sini ya Nah untuk bagian bawah dan seterusnya ini kalian tuh butuh simpil nah semakin kebawah kalian butuh level driver yang lebih tinggi jadi kalian harus main terus terus kalian level up level driver kalian ya oke jadi untuk kargo itu ada ada dua ada dua caranya punya sim A sama B sama level driver kalian harus cukup untuk buka level yang lebih tinggi lagi dan penghasilan yang lebih tinggi lagi oke oke tadi udah bahas tentang argo ya Sekarang kita bahas tentang taksi online atau driver online ya atau bapak ngojol kalian juga bisa jadi bapak ngojol kalian narik atau kalian antar penumpang kemana ketujuan mereka tapi kalian harus punya sim nah simnya yang dibutin sim C oke kalau kalian udah bisa dapat sim C kalian bisa narik ya atau kalian jadi taksi online nah kalian cukup buka di aplikasi aja yang gambar taksi ini terus kalian get on the lane nah nanti kalau ada orderan masuk otomatis dikasih tahu arahnya kemana terus berapa yang didapet oke nah kalau kalian mau matikan kalian tinggal close order aja oke nah pargo udah taksi udah sekarang kita ke sim D sampai F ya nah seperti yang aku bilang tadi di awal awal kalian main kalian sebenarnya udah bisa balapan tapi setelah balapan selesai kalian butuh sim D sampai F ya buat level yang selanjutnya nah untuk pertama kali kalian balapan kalian bisa balapan disini karena ini udah udah kelar ya jadi nggak bisa dibuka jadi udah tropinya udah gold semua jadi nggak bisa dibuka jadi kalau balapan kalau udah kelar semua nggak bisa di ulangin ulangin lagi gitu ya mungkin kurangnya disitu jadi kita terpaku sama kirim barang sama penumpang aja mungkin ada beberapa job lagi tapi yang aku mau bahas sekarang ini dulu oke jadi kalau yang nomor dua ini ini butuh sim D terus yang bawahnya itu sim E yang paling bawah itu F semakin semakin tinggi levelnya dan semakin tinggi hadiah yang didapetin ya jadi kalau kalian mau hadiah yang lebih tinggi ya kalian harus punya sim yang lebih bagus juga oke oke iya jadi untuk kalian yang masih bingung peng enaknya karja apaan nih untuk awal-awal kalian cukup kelarin balapan aja dulu kalian tabung duit kalian ya kan kalian tabung duit kalian terus kalian terus kalian balapan kumpulin semua sampai gold kayak gini habis itu kalian ujian sim ya ujian sim ujian sim kalian kelarin satu-satu simnya dari aden lain-lain terus kalau kalian misalkan bosen bang pingin menarik apa narik ngantar bareng oke kalau kalian pengen ngantar bareng sorry kalau kalian ngantar bareng kalian tinggal ke kargo di beli derajah ya di mat ada atau kalian could travel juga kulisari oke oke jadi kalau masalah kerjaan itu sebenarnya yang worth itu antar kargo ya antar kargo atau antar bareng karena semakin tinggi levelnya semakin gede yang kita dapatin kan dan itu bisa diulang terus dan kita bisa milih pendapatan yang apa aja hawa hadiahnya tinggi gitu ya hadiahnya gede tapi kalau balapan misalkan kita udah nomor satu udah dapet trofi yang gold itu nggak bisa di restart ya jadi nggak bisa diulang lagi mentok ya udah disitu jadi kalau yang paling worth it itu kalau kalian antar kargo gitu ya oke mungkin untuk sekarang aku cuma mau bahas itu doang ya buat kalian yang baru-baru aja ingat lebih hati-hati dibuat kalau pakai mobil karena sebenarnya servisnya lumayan menguras kantong terus upgrade-nya yang paling yang mahal banget ya oke duitnya ditampung juga buat upgrade ke depannya di next video aku bakal bahas tentang upgrade cara upgrade-nya yang gimana kayak lebih milih yang mana terus harus apa gitu ya mungkin gitu dulu aja jangan lupa like dan subscribe see you the next video bye-bye